Ini kita akan bahas Kejadiannya lagi viral ya Orang Batak marah-marah sama FPI Saya gak akan Dalam hal ini saya gak akan bela FPI ya Enggak Dah gini sebelum saya masuk ke Medan Enggak usah jauh-jauh Saya, aku, tak ulang ya Sebentar aja Flashback, kelas balik Kalau dia melanggar hukum Biarkan, biarkan hukum bicara Indonesia ini sebenarnya gak butuh Front pembela Islam itu gak butuh Indonesia Indonesia itu sebenarnya gak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik Gak butuh Indonesia orang-orang seperti itu Sebenarnya Indonesia ini aman, gak perlu ada front Pembela, opponents dibela Kalau ada melanggar hukum, ada polisi Kalau kurang ada tentara Ada KPK, cukup Syria, Syria sana Palestine, nah itu baru butuh front Indonesia ini gak ada Kurang kerjaan Keisru aja Ngomong aja Ngelur ngidul Rasis, teriak-teriak Allahu akbar Ngantem Wong Allahu akbar Ngerusak toko ni Wong Allahu akbar Nendang orang Allahu akbar Cina Allahu akbar Rasis Allahu akbar Silit, pantat Balit ng hati mo teman Balit ng pikiran mo Oh my god Wow Gini loh saudara tuh Tak tarik sedikit ya Karena yang lebih dalam ya Lebih hakikat ya Laskar-laskar FPI di Medan itu Mayoritas mantan preman Mantan bajingan Itu kalau dibuka bajunya Tatuk semua itu Udah narapidana semua Kriminal semua Oh no Itu kalau tak lanjutkan Emosi nanti ya Malah terbawa aku nanti Saya itu termasuk orang Yang tidak setuju Kalau ada orang Mau orang Mau ormas Tidak